Berbincang Jalan Benda-benda seni ya yang ada disini dan sekarang sedang biennial Tapi banyak juga benda-benda seni yang tidak dipahami oleh masyarakat luas Bagaimana ini sebenarnya? Kesenian mau apa sebenarnya? Seni rupa sebenarnya ketika dia diletakkan di sebuah etalase Katakanlah tadi ini dianggap sebagai tempat etalase-nya kesenian seni rupa ya Itu memang akan terkesan berjarak dan sepertinya dia akan susah dipahami Tetapi di dalam kehidupan kita sendiri ada banyak karya seni rupa yang tidak disadari orang bahwa itu sebuah karya Nah saya pikir yang harus dilakukan karya-karya yang ini dan yang itu dan lebih menjembatani ya Pemahaman masyarakat mana yang art yang bukan art Sehingga apresiasi itu tidak hanya apresiasi ini ya gitu Yang sehingga orang itu diakui sebagai orang yang paham Tapi seni kan ada seni yang elitis juga ada seni yang rakyat ya Sekali kemudian kita banyak juga kategori kesenian yang dengan mudah dipahami oleh masyarakat setempat Tapi juga ada seni-seni yang memang membutuhkan tingkat apresiasi tertentu untuk bisa paham Sebenarnya arahnya harus kemana? Bagaimana apakah kita mau mencoba memasalkan seni atau biarkan memang ada seni yang kalayak tertentu saja memahaminya? Sebenarnya kalau yang elit itu bukan Kalau aku enggak begitu setuju karya itu elit Tetapi penempatannya mungkin ya Ketika dia diletakkan di sebuah museum seperti ini Jadi terkesannya dia berjarak dengan rakyat Walaupun seperti ini ditempatkan begitu dekat dengan masyarakat ya Ini kan di halaman begitu ya Jadi ini berjarak ya? Kurang lebih ya orang akan ketik lihat ini apa sih sebenarnya Tapi kalau menurut saya sih Coba deh kapan-kapan kita panggil anak kecil Apa menurut kamu ini? Pasti dia juga punya interpretasi Jadi yang paling penting sebenarnya bukan mengetahui final ya Karena seni rupa dan kesenian itu tidak ada pendapat yang absolut Kalau buat Sangat subjektif Sangat subjektif Jadi disitulah kita mengajak masyarakat sebenarnya memahami Mengenal dan mulai mencintai ya Mencintai itu paling penting kalau menurut saya Daripada hanya sekedar dianggap mengerti kesenian Tapi kemudian kalau kita lihat pelajaran Pelajaran kesenian di sekolah Kemudian di sekolah masyarakat kan tidak mendapatkan Karena banyak hal yang dianggap lebih penting Barangkali kalau soal kesenian itu prioritasnya entah keberapa Apalagi zaman sekarang seperti ini Ya itu permasalahan utama kita Jadi kalau negara saja Kan kalau kita lihat dalam penetapan APBN, APBD saja Kan kesenian itu masih dianggap dana sumbangan Dana bantuan gitu Jadi seolah-olah kita ini masyarakat kesekian yang perlu dimantu gitu Bukan sebagai bagian dari kehidupan kita Bahwa ada seni, ada pendidikan, ada kebudayaan, ada macam-macam Yang memang menjadi tanggung jawab negara untuk membangunnya Nah itu pasti dari kurangnya pemahaman Apa sebenarnya posisi kesenian Di dalam pembangunan sebuah bangsa Kalau itu sudah dipahami aja Saya pikir harus ada stretching berapa persen gitu Di dalam pendidikan formal, informal Yang harusnya diperhatikan dan diberikan stretching Dan baik dalam pendanaan maupun pelaksanaan Tapi memang, atau gini, menjadi tugas siapa itu Meyakinkan pemerintah bahwa perlu dana Bahwa perlu ada pembinaan kesenian Tugas seniman, sekarang kita kan secara lembaga paling dewan kesenian Mungkin yang paling, dewan kesenian paling galak periodenya Sayang, dan kelihatan juga hasilnya Angkanya meningkat Dana untuk pembinaan kesenian Di Jakarta itu tapi ya Tapi kan kita tidak bicara Jakarta saja Sebagai ukuran, sudah berhasilkah kesenian itu diterapkan atau enggak Tapi jangan-jangan kesenian itu berpulang pada orang Yang kemudian Mbak Ramna galak gitu ya Menuntut-nuntut, meminta-minta, dikasih Tapi kalau keseniannya diam-diam aja nggak dikasih Artinya kan juga orang menjadi penting gitu ya Siapa yang melakukan Nggak juga, saya pikir harus ada lembaga yang punya wibawa Yang lembaga itu adalah betul-betul punya tugas mempresur pemerintah Antang pentingnya pendidikan, pengembangan, pemeliharaan kesenian Itu harus ada Itu kita lagi coba sekarang bentuk Dewan Kesenian Indonesia Yang terakhir pernah bersidang di Irian itu ya Oh ya, di Papua Itu sekarang dari dalam tahap penyelesaian Hal-hal yang bersifat administratif Saya pikir segera Ini adalah tahun terakhir masa kepengurusan Anda di Dewan Kesenian Indonesia Minggu terakhir Minggu terakhir bahkan Nah, ya sudah Anda lakukan Apa yang menurut Anda sebuah keberhasilan Selama upload Anda ini Saya sih mungkin lebih memberikan kesempatan rakyat, masyarakat, seniman berpikir Saya kan lebih membuat gebrakan Berangkali gebrakan saya itu kontroversial ya Dan ada pro kontranya Bahkan ada marahnya gitu orang-orang sama saya Tetapi saya pikir memang kita harus meliwati proses itu Proses membuat orang juga menilai mana yang dia mau pilih Aku nggak mau juga absolut mengatakan inilah yang paling benar Tetapi ketika orang melihat apa yang aku lakukan itu Oh, ternyata benar ya kata Ratna itu gitu Tidak perlu jawaban iya hari ini Tapi yang belum apa? Ya, kalau kayak gitu Yang menurut Anda masih harus banyak diperjuangkan untuk Kalau saya lihat ini kan kalau misalnya bicara DKJ Kalau di dalam pemerintahan saya Hubungan kemitraan antara DKJ dengan gubernur itu Bagus ya Bagus dalam pengertian banyak sekali program-program yang kita Ini ya kita propose yang Kita tuh bisa sepaham bahwa ini memang penting gitu Sebab itu juga penting gitu loh Kita nggak bisa secara otor Mengatakan pada pemerintah Eh, ini gue mau bikin, lo bayar Di pemerintah juga perlu Terus dikasih suplemen Untuk mengerti, bahkan paham Apa sebab gue bikin ini Dan untuk apa Apa gunanya untuk masyarakat Sebab nggak fair juga kalau Kita kemudian di satu pihak menuntut mereka Membiaya kesenian tanpa mereka tahu untuk apa gitu Nah, Anda mengatakan perlu hubungan baik dengan pemerintah Pemerintah barangkali lebih sebagai patron gitu ya Apakah itu membuktikan bahwa sebenarnya kesenian tidak bisa mandiri Perlu orang di atas yang menyuapi Supaya kesenian bisa hidup gitu Kalau saya bilang sih menyuapi itu nggak tepat juga Kalau pendidikan perlu supply dana dari negara Artinya itu dia tidak disuapi Tapi dia mendapatkan hak ya Jadi ini ya Kalau dia paling baik adalah Kalau dana itu dari APBD atau APBN Kenapa? Karena pertanggung jawabannya juga Seniman tahu bahwa dia berkarya tidak boleh egois Dia harus tahu bahwa karya-karyanya itu adalah Hak dari rakyat yang harus dia kembalikan Karena itu diproduksi dengan uang rakyat Itu menurut saya agar semua pihak bertanggung jawab pada hasil yang dia Hasil-hasil klimat Jadi tidak pola hubungannya bukan Ini ada orang punya duit, ini pekerja Sebaiknya jangan gitu Tapi kenyatannya kan begitu Memang dan itu juga untuk sementara harus dikerima realitas itu Tetapi kalau saya tetap menganggap Seandainya pun nanti negara sudah lebih bertanggung jawab Dan sudah lebih banyak memberi Tetap aja akan ada seperti itu kurangkali ya Nggak apa-apa juga Tetapi pemerintah negara itu harus menunjukkan Etikat itu dan mensosialisasikan pada rakyat Bahwa this is your money Jadi kamu nikmati nih Belajarlah dari sini Nah sebaliknya seniman juga Dia nggak bisa semena-mena membuat pertunjukan yang nggak ada hubungannya dengan rakyat Yang tidak mendidik rakyat Yang misalnya dalam kata maaf Dia onani sendiri, semang sendiri Tapi ada juga satu masa di mana produk kesenian membuat marah orang yang ngasih duit gitu Terus akhirnya berhenti Ya itu risiko sepikir sih Kalau saya pribadi saya akan menolak apabila orang memberikan dana pada saya lalu Melarang saya melakukan ekspresi tertentu Itu semua masih sangat tergantung kepada pendekatannya Saya bikin Alia Lukas Rame Mekah dulu Setelah Marsina in the pool Apa years gitu Nggak ada orang yang mau-nolong Tiba-tiba para pengusaha itu punya kesadaran Wah kayaknya They want to pay something that I missed in the past gitu ya Lalu mereka tuh Kira-kira ada 40 orang mengundang saya satu kali di sebuah club Untuk menjelaskan Apa yang saya ingin Sampaikan pada masyarakat Dengan Alia Lukas Rame Mekah Itu malam itu juga 270 juta terkumpul Dan itu tanpa ikatan Tanpa ikatan Ya kalau ada begitu banyak Dan itu menjadi bagian dari semangat orang yang punya duit Untuk melakukan pendidikan dalam pengetahuan seluas-luasnya tentu bagus ya Kalau menurut saya sih yang terjadi tadi Mereka tuh belum tentu punya konsen pendidikan Tapi mereka punya konsen bahwa Kita mungkin perlu tahu juga apa sih maksud seniman ketika dia melakukan ini Sedangkan sementara pada saat seniman teriak-teriak Ini kita gak punya duit dan segala macem gitu Komplain atau keluhan barangkali ya Management ya Kemampuan manajemen seniman dalam mengelola sebuah karya atau apapun itu kan Karena memang berdasarnya seniman bukan seorang manajer gitu kan Jadi dibutuhkan orang lain untuk mengelola ya Kalau untuk memperbaiki diri memperbaiki citra Sehingga kalau orang tidak ada yang tidak ada yang merasa dalam tanggungan Sudah dikasih terus uangnya gak jelas Mungkin bukan tidak dikorupi tapi karena mismanajemen saja Sosialisasi ini saya lihat dilakukan betul oleh kelola ya yang dipimpin Amna ya Dan saya pikir itu bagus dia mulai sudah bertahun-tahun ini melakukan pendidikan-pendidikan apa Management untuk produksi ya Dan saya pikir itu bagus dan kalau saya kaitkan misalnya dengan DKJ Semua yang berhubungan dengan keuangan kita kasih ke ahli Jadi polisi doang dari DKJ Tetapi begitu dia masuk ke details Itu sudah menjadi tugas dari profesional gitu Kalau kita lihat tadi di luar ada instalasi menelukisan Ini kan membutuhkan manajemen pengelolaan ya Bukan sekedar masang-masang aja gitu kan Selain dari kacamata kesenian tapi juga kacamata manajemen seperti ini Kalau anda lihat seperti ini membutuhkan kerja besar atau ini sebuah yang rutin Kayak pameran seperti ini yang seperti ini Nah kerja besar buat yang bukan ahlinya tapi saya pikir ini memang harus ahli ya Terutama ini kan koleksi ya Koleksi baik oleh Galeri Nasional Dewan Kesenian Jakarta juga Ini koleksi kita Nah ini koleksi saja tidak hanya sekedar memasukkan dalam ruang Itu harus ada selalu perawatan bertahap ya Yang selalu harus dibuat Jadi kerja besar, kerja mahal dan ahlinya kita nggak punya Sebenarnya saya lagi bercita-cita betul supaya ada tenaga ahli Pembersihan lukisan terus merapihkan ada kalau ada yang kekopek-kopek Itu dari Perancis ya Itu yang agak masih gagal lah saya udah akan berhenti di DKJ tapi itu belum berhasil Tapi mudah-mudahan teman-teman yang akan nanti duduk di DKJ bisa memperhatikan itu Karena itu jadi ketika kita begitu banyak ada koleksi dan tanpa ada pengelolaan yang benar Akhirnya akan hancur juga ya Dan itu padahal lukisan itu dia semakin tua akan semakin mahal Bahkan ketika baru muncul aja dia udah mahal betul kan Ini ada patung dada Marsina ya Anda punya pengalaman dengan mengangkat Marsina sebagai bentuk seni ya Dalam bentuk teater waktu itu Kalau ini kan sebuah seni yang bisa dipahami gitu Kesini bagian dari alat untuk menyampaikan pandangan dan nyata dan kemudian kita tahu Kita tidak bisa ini adalah salah satu tonggak dari perjuangan guru Ada nggak hal-hal bahan-bahan lain yang bisa digali sehingga akhirnya kesenian itu nyambung gitu dengan kehidupan masyarakat Nah itu sebenarnya relasinya ya Saya juga orang yang selalu mengatakan sebenarnya dalam proses sekarang itu kan katakanlah teater Hubungan teater dengan masyarakatnya itu berjarak karena memang kita Umumnya para pekerja teater, kreator itu membuat menciptakan persoalan-persoalan yang nggak ada hubungannya dengan mereka Menurut saya itu harus dihindari Dengan begitu kita juga jadi bertanggung jawab seperti apa yang saya katakan tadi Bertanggung jawab pada rakyat itu adalah memberikan pada mereka apa yang berhubungan dengan persoalan mereka Tidak berarti seniman harus jadi aktivis juga gitu Tetapi melalui karya seni Oke, itu juga aktivis kan? Iya, iya gitu Kalau bila perlu turun lah gitu Tapi kalau saya pikir sih memang kuncinya Kalau saya hampir yakin kalau karya itu berbicara tentang sesuatu yang dipahami masyarakat Dan dekat dengan persoalan mereka itu pasti lakunya Artinya dari pertunjukan-pertunjukan Ada kebutuhan untuk hadir di situ Karena dia merasa ada orang lain membicarakan persoalan dia Karena Mas Zina kan hanya potret dari situasi perpuluhan yang diadakan Tapi dia potret dari kemiskinan bangsa ini kan Dan juga penyelahgunaan kekuasaan pada waktu itu ya Nah, sampai kapan bahwa Atau karena negara kita dalam proses seperti ini Sehingga kesenian yang relevan dengan situasi politik Itu dibutuhkan atau memang ada saatnya Ada juga udahlah seni-seni, politik-politik tidak perlu dicampungkan Politik dalam pengertian kehidupan kita sehari-hari ya Bukan politik kekuasaan Sekarang kita ambil bandingannya Amerika Ini kan kita juga bukan waktu berjalan Perkembangan kebudayaan dan zaman juga berjalan Lalu sekarang kita datang ke era yang sangat terbuka Globalisasi, human rights di Jakarta Tidak lagi hanya persoalan orang Jakarta Tetapi sudah menjadi persoalan di negara-negara lain Jadi tetap aja relevan Orang Amerika tentu tidak hanya perlu bicara tentang orang persoalan di Amerika Tapi mereka sudah berbicara tentang persoalan di timur-timur dan lain-lain gitu Jadi kalau saya bilang sih Tidak ada titik berhenti untuk mengambil cari Kehubungan persoalan manusia dengan karya Ini satu karya yang sangat relevan dengan Indonesia Dan Jakarta terutama D.D.R. Supria Menggambarkan situasi Kumo dengan Engkot Dan ini mungkin beberapa tahun yang lalu dibuat Tapi sampai sekarang kan dengan mudah kita mendapatkan situasi seperti sekarang ini Jadi ada dua contoh tadi Marsina dan ini Barangkali kalau perlu lebih banyak lagi Tidak hal semacam ini dibangkitkan lagi Sehingga kesenian Atau di sisi lain Anda tidak timbul kekhawatiran bahwa seni seperti ini Akhirnya menjadi pamflet Yang pamflet juga tidak salah Tetapi kalau saya pikir gini Kan membangun kehidupan itu Tidak hanya semata-mata kesenian itu sendiri Ini kan sebenarnya lebih kepada perlawanan Bentuk perlawanan gitu ya Yang sebenarnya jangan sampai ini hanya ditonton rakyat yang justru ada di dalamnya gitu Yang harus menonton ini loh justru Yang gak pernah tahu di Jakarta punya seperti ini Yang gak pernah tahu di Jakarta punya seperti ini Yang presiden itu kalau buat saya itu adalah persoalan sistem Jadi bukan saya gak yakin lah ada manusia dari lahir pengen jadi pelacur Itu kita undang betul dan kita relakan gitu Itu ada satu haram malam yang oleh sponsor dibiayai agar para tuan-tuan ini Duh disitu belajar gitu Itu sebuah Tapi kayak gini Itu saya pikir sebuah obsesi ya Bahwa kita harus mengasih tahu Memberi pengetahuan kepada orang-orang yang ada di atas Bahwa ada loh seperti ini Ada loh pelacuran di bawah umur Ada gambar seperti itu juga Situasi seperti ini ya Dimana banyak sekali Ini kan buruh anak ya Anak-anak harusnya bermain-main Tapi tiba-tiba dia harus bekerja karena Dan dikejar-kejar pula ya Iya dan menyangkut hidup kan Ada jalan layang disitu ada segala macam Ada polisi Ada polisi juga Tapi bukannya harusnya mereka tahu bahwa ini potet kita gitu loh Sebegini Kenapa Seniman menyampaikan ini Karena hubungan kontemplasinya dengan persoalan lebih dekat Nah persoalan di DPR mungkin tidak ada kontemplasi Kontemplasi itu tentu saja tidak untuk berkarya Tapi untuk menghasilkan rancangan undang-undang misalnya Dia harus punya kedekatan dengan persoalan yang sesungguhnya Emang Jadi saya gak mengatakan bahwa ini berhasil Artinya Bukan sekedar ini ya Tapi kesenian itu sendiri ya Oh iya Bahwa banyak Banyak yang masih Tetapi kan bukan hanya Ratna petugasnya Teman-teman juga melakukan dari Dari caranya masing-masing Saya lihat misalnya Ada dilakukan Ratna Rianti Arno gerakan Apresiasi Lalu ada Mbak Amna yang melakukan pendidikan-pendidikan Kita memang masih jauh Tapi kita harus optimis gitu loh Kalau kita putus asa jauh-jauh Nanti benar-benar hilang loh kesenian itu Jadi kayak tadi kembali ke DKJ Persoalan-persoalan bagaimanakah figur-figur seniman bisa meyakinkan negara Ya ini yang memang harus dilahirkan secepatnya gitu Dan terus langsung memberikan pressure itu dengan meyakinkan dan memberikan Apa? Membagi, berbagi ya Jadi tidak hanya sekedar memberikan ultimatum yang otoriter Eh kami seniman biayai Bukan itu persoalannya Tetapi bagaimana kita menyadari bahwa seni, budaya itu adalah Sesuatu Kalau semakin banyak peristiwa-peristiwa kesenian terjadi Dan dia didekatkan dengan rakyat dan masyarakat Saya hampir yakin Kita ini akan basah gitu loh Kita ini tidak kering Tidak menjadi masyarakat yang dry gitu Dan sebenarnya kalau pada tingkatan wacana Tingkatan omong-omong Kan semua orang para pejabat di Dignas Kayak kenal, kayak tau ya Tau ya memang itu ada kebutuhan disitu Tapi kan tingkatannya mesti omong-omong saja gitu ya Dan sebagian orang tua juga Apalagi yang berpendidikan juga tau bahwa Tidak mungkin kita dunia itu Anak-anak itu hanya dijalani oleh matematika, fisika Harus ada sesuatu yang lain gitu ya Tapi kan sebatas omong-omong Masa saya Gimana nih caranya? Bukan omong aja dong Do something, bergerak lah Sehingga ya tadi enggak jadi bangsa yang kering Bangsa yang kering Misalkan saja Karena kekeringan kita Orang yang bersalah Dihukum oleh masyarakat dengan semena-mena Dibakar kayak diapain Itu kan bagian dari kekeringan jiwa kita gitu Sebenarnya Anda bercita-cita Dan terkadang-kadang semua banyak orang ingin Kita basah Kita bukan orang yang kering hatinya Sebenarnya salah satu tools untuk itu Dan saya kembali ke pendidikan Harus ada pressure gitu kepada pemerintah bahwa Dan ini juga kepada para pendidik, penentu kurikulum Juga penentu biaya di dalam pendidikan Sebab semakin dini anak-anak memahami kesenian Dengan tingkat pemahaman yang diberikan tentusnya Semakin baik Kenapa di Amerika pasar teater itu marketnya jadi Karena dari kecil mereka sudah mengerti bahwa Dari drama dia bisa mempunyai imaji Dan kesenian drama itu adalah kesenian yang betul-betul 100% memberikan kebutuhan ekspresi Itu sebenarnya Dengan berdrama dia akan punya kemampuan mengartikulasikan pikirannya Menyampaikan pikirannya dengan runut Itu sebenarnya ilmu yang tidak diajarin di sekolah Makanya saya suka pusing kalau ada sekolah yang menolak Ada banyak pengaduan untuk ke DKJ Mumpung ada ketuanya aktivis gitu Dia itu surat-surat masuk Dan saya persoalkan sebenarnya di Departemen Pendidikan Di Dignas saya bilang Ini bagaimana bisa ada yang seperti ini Jadi hanya dengan Contohnya gimana? Mereka melarang Ada SMA-SMA yang menolak Membiayai atau memberikan aktivitas Kepada ruang aktivitas Untuk seni drama Drama khususnya ya Karena dibilang Udah kamu nyanyi atau apa gitu Itu lebih sehat daripada drama Kalau drama kamu nanti kumuh Dibilang drama itu orang-orang drama itu kan pemberontak Padahal kan jiwa yang berontak itu justru dibutuhkan Supaya kita gak melempem menerima aja Nah itu sesuai dengan anda sebagai aktivis Ya mungkin Anda memberontak terlebih banyak hal untuk kepentingan yang lebih positif Nah sekarang sudah kita bicara panjang lebar Tapi kembali lagi bagaimana memasalkan Saya tidak menggunakan kata masyarakat Tapi lebih masal ya Sehingga tidak elitis Jadi bawa kesenian apapun Lepas dari mungkin kalau dibawa ini seperti ini Anak-anak punya interpretasi yang berbeda Tapi tetap bagaimana seperti ini itu menjadi bagian Bagian dari kita Sehingga kita Orang gak lihat Nah apa sih ini Gini aja kok dipamerkan Enggak sampai begitu Muncul-muncul komentar yang Ya seperti itu Karena memang tidak punya apresiasi Kalau saya bilang Sebenarnya ya Kita tuh punya Berkelompok-kelompok pendekatan seniman ya Kalau saya misalnya melihat di Bandung Di Jogja Itu juga ada seniman-seniman seni rupa Yang memang dia bikin instalasi itu di jalanan gitu Mencoba bagian dari mendidik masyarakat Supaya lebih paham Dan lebih Kalau saya Waktu yang di Bandung saya lihat Tisnasan Jaya punya ya Itu memang sangat mudah diterjemahkan orang Tapi yang sampah Sampai tentara pun ikut Dengan cepat langsung dibongkar dibakar gitu Iya itu Dan saya pikir Model seperti itu yang harus diperbanyak Sebab yang kayak begini juga gak bisa dihindari Ini kita di kota metropolitan Elite itu tetap ada punya ruangnya sendiri gitu Tapi saya setuju dengan Anda Yang perlu kita basahi nih Mulai dari awal adalah Anak-anak kita Bagaimana mereka memahami kesenian Gitu supaya gak jadi Jadi masalah gitu Mas kan sekarang nih kalau ini Ini gue rasa kalau kayak Ini anak-anak kalau untuk remaja mungkin ya Bukan ini kalau untuk DPR kan porno nih Oh iya Itu karena dia gak paham Karena dia gak diberi pendidikan dari awal Tapi kalau saya melihatnya ini bagian dari bagaimana kita menganggap di teknologi digital sebenarnya Yang terutama untuk remaja Yang anak muda Tapi dia apa yang disampaikan ya Apa yang disampaikan ya Kan ini porno gak berbaju kalau menurut bayangan orang nih Ya itu karena tidak dididik bahwa menghargai seni itu seperti sejauh apa Saya pikir kesalahan yang terjadi di DPR itu kesalahan dari pendidikan sepanjang masa juga di kita gitu Nah ini kita kapan mau start membenahi diri kita gitu Kita gak bisa sekarang cuma marah-marah Kamu gak paham kesenian sih Nah itu jangan-jangan salah kita Karena kita gak memberi transfer yang baik ke mereka Pemahaman tentang kesenian itu sendiri Oke Terima kasih atas waktu Anda Tapi mudah-mudahan obsesi Anda Cita-cita Anda itu bisa terwujud Entah kapan Yang penting seperti katakan Anda tadi Kita harus optimis Tidak boleh Belum-belum sudah menyerah Jadi maju terus, pantang mundur, tetap berjuang, tetap beraktivis Terima kasih Mbak Rana Oke, terima kasih Dan berbincang jalan akan segera kembali tentunya Padahal kesempatan dengan tamu dan tempat yang berbeda Saya Risa Brimadi, terima kasih Terima kasih